Hebat ya Kale kenapa sih badutnya tersenyum aja Karena dia senang dan bergembira menghibur kita Kita juga terhibur kan Itu kan memang pekerjaannya Dia dibayar untuk membuat kita terhibur Lihat, dia mulai di kesawaran Mau kemana Mat? Mat pengen pipis dulu Terima kasih Terima kasih Kak, badutnya baik ya Padahal Rehan kan cuma ngasih 500 perang Tapi dia tetap membungkuk dan mengucapkan terima kasih Ya memang harus begitu Rehan Seberapapun Rizki yang kita terima Kita harus tetap bersyukur Kita tidak boleh mengeluh Bila Rizki yang kita dapat sedikit Kalau kita senantiasa bersyukur Maka insya Allah hati kita akan tenang dan merasa bahagia Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersyukur Terima kasih Badutnya sudah tidak ada Lumayan duitnya bisa membeli baso Halo Kak, Rehan mau naik itu? Memangnya kamu tidak takut Lihat, itu tinggi loh Aku tidak takut Mau beli karcisnya dulu Assalamualaikum, Dek Apa ada yang bisa dibantu? Waalaikumsalam Rehan mau naik biang lala Berapa ya karcisnya, Kak? Aduh, maaf ya, Dek Kakaknya mana? Sebab tidak boleh naik sendirian Adik masih terlalu kecil Harus ada yang mendampingi Ya udah deh Kalau gitu Rehan cari kakak Rehan dulu ya Terima kasih Baiklah, terima kasih kembali Adik Rehan yang lucu Ayo kita main Ayo Terima kasih, Kak Terima kasih, Kak Dia itu baik ya, Kak Tersenyum terus Padahal kan capek Dia sibuk melayanin pembeli yang tidak habis-habis Ya, memang begitu seharusnya Apapun keadaannya Kita harus membiasakan diri Dan berusaha untuk selalu tersenyum Sebab senyum itu kan ibadah Begitu anjuran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Lagipula apa susahnya sih tersenyum? Kan tinggal gini doang Nah, orang-orang pasti akan senang Kalau kita cemberut kayak gini Semua orang juga akan sebel sama kita Kalau saat melayani dia pasang muka enggak ramah Nanti jualannya enggak laku Senyum itu kan mewakili rasa syukur kita pada Allah SWT Sedangkan orang yang bersyukur akan disenangi oleh Allah Begitu, Dede Dila Baiklah kalau begitu, Kak Mulai saat ini aku akan selalu berusaha tersenyum pada semua orang Nah, begitu Itu baru adiknya Kakak Nisa Gimana Alek? Aku masih pusing Iya nih, gara-gara ngikutin Rayhan naik semua wahana Hehehe, habis kalah Rayhan Dan kan enggak boleh Iya, gak kalah sama Rayhan Dia aja gak mabok Ini, kasih minyak kayu putih dulu Biar agak enakan Ini, biar aku olesin Terima kasih. Wah, adik mabuk ya? Sepertinya, adik sedang tidak akan mendanya. Oh, tunggu-tunggu sebentar ya, adik. Ini ada kantong plastik. Buat jaga-jaga kalau nanti adik muntah lagi. Aduh, jadi ngerepotin nih, mas. Makasih banyak ya. Sama-sama. Gak paham-paham. Ini kan sudah jadi kewajiban dan jawab kami sebagai tugas persihan. Terutama, untuk melayani setiap penumpang yang memerlukan bantuan seperti yang dialami adik tadi. Ini semua demi kenyamanan perjalanan penumpang. Masya Allah, apa yang bapak lakukan sungguh mulia. Andai saja semua petugas ramah dan baik seperti bapak, pasti akan menyenangkan. Insya Allah, semoga saja. Artinya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Kalimat tersebut adalah hadis Nabi SAW seperti yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Maknanya jelas bahwa pahala senyum itu sama seperti kita bersedekah. Semakin kita tersenyum, semakin banyak pula kita mendapat pahala. Jadi, pahala yang paling mudah diperoleh itu adalah apa adik-adik? Senyum. Ya, benar. Eh, Dino, tahu nggak, senyum itu bisa jadi obat juga loh. Buktinya, masuk anginku tadi siang langsung sembuh. Begitu melihat petugas yang murah senyum itu, hati rasanya adem begitu. Tapi, sebaliknya, saat melihat orang-orang yang pada cemerut, maboku makin parah. Lekas banget rasanya. Tapi, maklum juga sih, mereka mungkin jijik dan merasa terganggu. Semoga kebiasaan tersenyum dan ramah pada setiap orang, menjadi perilaku adik-adik dalam rangka meningkatkan kadar iman dan takwa kita sebagai insan muslim yang berahlak mulia. Loh. Kamu senyum sama siapa, D? Dilah. Itu bapak yang di depan itu. Dia juga ramah loh, Kanisa. Lihatin aja, dia tertawa terus sama Dila. Dila, Dila. Terang aja, dia tertawa terus. Wongja itu orang gila. Orang gila. Masa kamu nggak tahu? Orang tak kayaknya juga begitu. Lihat, biasanya kalau sudah berlagak seperti anjing begitu, dia akan mengejar kita. Ayo, cepat lari. Halo, ada orang gila. Senyummu dihadapan saudaramu adalah sedekah. Hadis riwayat.